Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad Qala al-mu'alifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidara'ini amin Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Wa qala fudail, wa qala al-fudail berkata sayyidina fudail bin Iyad Balagona telah sampai khabar kepada kami An-nallaha azzawajalla qal Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya abdi Wahai hambaku Udhukurni ba'da subhi sa'atan Ingatlah kepadaku setelah subuh Sesaat Setelah subuh Sesaat Wa ba'dal asri Sa'atan Setelah asar Sesaat Aku akan menanggung Aku akan menanggung Mabaynahuma Apa-apa Antara Subuh Sampai asar Nanggung Nanggung semuanya Nanggung keselamatan Nanggung rizkinya Nanggung rahmatnya Semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subuh Sesaat Setelah asar Sesaat Ya Subuh Sesaat itu Sampai menunggu Waktu Isyrok Ya Sampai waktu Isyrok Ya Kurang lebih 16 Menit Setelah munculnya Matahari Kemudian Sholat Sampai dua rokaan Niat apa Terserah Mau niat duha Boleh Mau niat isyrok Juga boleh Tidak ada masalah Ya Setelah subuh itu Zikir Bepiah Kalau taklim Ya apa Ya sama saja Taklim itu juga Zikir Jadi zikir itu Bukan cuma Bukan cuman Apa ini Menggunakan tasbih Baca Qur'an Mempelajari Ilmu agama Juga Zikir Nah ini juga Pertanyaan juga Muncul dari Perempuan Kalau misalnya Sebagai seorang Perempuan kan Biasanya kan Nyiapkan itu Nyiapkan kopi Nyiapkan Apa-apa Yang dibutuhkan Oleh anaknya Sedangkan Dalam hadis itu Duduk Mendapatkan Pahala Seperti Haji dan Umrah Sempurna 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 Setelah subuh Duduk Mengingat Allah Sampai Waktu Isyrok Solat Dua Rokaat Mendapatkan Pahala Haji dan Umrah Sempurna Sempurna Kalimat Duduk Sekarang Di sana Bagaimana Kalau perempuan Ya kan Ya jujur lah pak Kita orang Jadi suami kan Gitu Bangun Tidur Setelah Solat Misalnya Tidak Ada Kopi Tidak Tidak Nah ini Apa Perempuan Sedangkan Dia Ingin Mendapatkan Pahala Seperti itu Dan Dia Juga Bukan Kewajiban Berbakti Kepada Suami Dengan Membuatkan Kopi T Dan lain Sebagainya Kan Gitu Ngurusi Anak-anaknya Itu kan Bukan Kewajiban Cuma Bentuk Berbaktinya Si perempuan Bukan Kewajiban Kewajibannya Walaanang Itu Kewajibannya Ya apa Ini Nah Disitu Habib Abdullah Haddad Menyatakan Maknanya Itu bisa Dua Juga Maknanya Bisa Duduk Tidak Pindah Pindah Tempat Itu Artinya Ya duduk Tidak Pindah Pendapat Yang kedua Mengatakan Onda Meskipun Pindah Tempat Pokoknya Masih ingat Sama Allah Berarti Dia terhitung Masih ingat Sama Allah Tapi Jadi Dimanfaat Mentang-mentang Yang Mari Subuh Nang Warung Kopi Ingat Sama Allah Mas 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 Faham Ini Akan Ditanggung Oleh Allah Apa-apa Antara Subuh Dan As Ditanggung Jangan Khawatir Ditanggung Ya Ditambah Lagi Misalnya Badal Maghrib Dan Isya Antara Maghrib Dan Isya Sampai Sebagian Orang Yang Sholah Itu Gue Nyatakan Mbak Maaf 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 Lebih Baik Wajahku Ini Dilumuri Dengan Kotoran Dilumuri Dengan Kotoran Daripada Aku Lupa Antara Maghrib Dan Isya Daripada Aku Lupa Antara Maghrib Dan Isya Jadi Antara Maghrib Dan Isya Itu Mulia Jangan Dibuat Tidur Maghrib Dan Isya Itu Kalau Dibuat Tidur Itu Kebiasaan Nasoro Tidur Layah Layah Nah Kita Umat Islam Bangun Untuk Apa Untuk Ibadah Sama Allah Baca Zikir Baca Al-Gur'an Sorat Awabin Misalnya Bisa Sorat Awabin 20 Rokaat Setelah Maghrib Dua Rokaat Untuk Badiyah Maghrib Dua Rokaat Untuk Solat Awabin Misalnya Beb Anda Kuat Awabin Kesel Misalnya Dodo Tidak ada masalah Meskipun Dodo Tidak ada masalah Tapi Kalau Mampu Berdiri Dapat Setengah Beb Anda Dodo Tidak Mau Beb Boleh Solat Sunnah Tapi Dapat Berapa Setengahnya Dodo Berarti Seperempatnya Berdiri Kalau Mampu Jadi Semangat Meringin Acah Duru Duru Bermati Itu Dimudahkan Sama syariat Ini Bagaimana Syariat Mudahkan Seperti Itu Banyak Umur Sehat Kalau Pas Itu Antara Maghrib Dan Isya Hayumar Pernah Bercerita Ada Satu Orang Yang Bekerja Dia Kerja Itu Sampai Suatu Saat Uangnya Dibawa Sama Satu Orang Gara Gara Uangnya Dibawa Sama Satu Orang Ini Kehidupannya Agak Goncang Perdagangannya Agak Menurun Rosot Sehingga Subhanallah Allah Ngasih Jalan Orang Yang Ngambil Hartanya Tadi Itu Sadar Kemudian Memberikan Harita Tadi Itu Kepada Anaknya Anaknya Bahagia Seneng Disampaikan Kepada Ayahnya Yang Tengah Baca Quran Cuma Waktu Itu Setelah Maghrib Ketika Setelah Maghrib Baca Quran Gini Anaknya Dateng Abah Sebentar Oh ya Ada 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 Ini Ini Membahagia Oh Alhamdulillah Apa 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 Ini Ini Itu Orang Yang Ngambil Uang Kita Yang Gara Gara Dia Itu Ekonomi Perdagangan Kita Ini Turun Sekarang Dia Ngembalikan Uangnya Dilihat Gini Orang Tuh Nah Inti Antara Maghrib Dan Isyak Ngomong Masalah Dunia Antara Maghrib Dan Isyak Ngomong Masalah Dunia Kamu Nak Harus Belajar Adab Kamu Sekarang Pergi Dari Aku Belajar Setahun Baru Kembali Allah Ya Apa Hah Ya Bagi Sini Ngelembur Ya Antara Maghrib Isyak Ngelembur Tapi Beb Ngelembur Aku Kalo Rotipan Beb Misalnya Kalo Nganu Ngetik Ngetik Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Allah Bismillah Rahman Rahim Wallahu Ah Allah Bismillah Tapi Isyak Ya Mungkin Bisa Ya Allah Hah Itu Perhatiannya Perhatiannya Untuk ingat Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waqala Ba'dul Ulama Berkata Sebagian Para Ulama Para Ulama Inna Allah Azza Wajalla Yakul Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Hadith Kudsi Ayuma Abdin Siapapun Itu Seorang Hamba Ittala'tu Ala Kalbihi Ketika Aku Melihat Atas Hatinya Seorang Hamba Tadi Itu Faraitu Maka Aku Melihat Bahwasannya Al-Qalib Alayhi Kebanyakan Dalam Hatinya Itu apa At-Tamashub Bidhikri Mengingat Berpegang Kepada Mengingatku Siapa Orang Yang Aku Melihat Kepada Dia Hatinya Ini Lebih Banyak Bersandar Kepada Diriku Katanya Allah Apa Katanya Allah Tawallaitu Siasat Tahu Aku Akan Memimpin Dia Aku Akan Mengatur Dia Untuk Kehidupannya Untuk Pola Hidupnya Aku Yang Akan Ngatur Wa Kuntu Jalisahu Dan Aku Akan Menjadi Teman Duduknya Dia Wa Muhadithahu Dan Orang Dan Zat Yang Akan Selalu Mengajak Berkomunikasi Dengannya Wa Anisahu Dan Aku Akan Menjadi Penenangnya Orang Tersebut Jadi Allah Bidhikrillah Tadmainul Kulub Ketahuilah Bahwasannya Dengan mengingat Allah itu Akan Tenang Hati Makna Tenang Hati Ini Allah Allah Kan Buat Ketenangan Sama Dia Tidak Bingung Orang Tengah Urusan Ini Tidak Bingung Tadi Hayab Ali Bin Muhammad Al-Habsyia Dalam Gosidah Maritu Maritu Wakan Dikru Bur'an Di Illati Aku Ini Sakit Aku Ini Bentuk Penyandaran Beliau Kepada Dirinya Aku Ini Sakit Bukan Allah Menyakitkan Aku Tapi Aku Yang Sakit Meskipun Sakit Dari Allah Jangan Disandarkan Kejelekan Kepada Allah Meskipun Segala Sesuatu Itu Sakit Sehat Itu Semuanya Dari Allah Cuman Adabnya Kita Kepada Allah Jangan Menyandarkan Sesuatu Yang Tidak Bagus Kepada Allah Makanya Beliau Mengatakan Apa Maritu Aku Sakit Kemudian Fakana Dikru Maka Adam Mengingat Allah Dikir Bur'an Li Illati Sebagai Penyembuh Dari Sakitku Pembebas Dari Sakitku Jadi Kalau Sakitnya Beliau Itu Sembuhnya Itu Dengan Dikir Dengan Mengingat Allah Faya Habadah Dikran Li Kalbi Shifa'uhu Faya Habadah Ini Merupakan Bentuk Pujian Oh Dikran Satu Dikir Likolbi Untuk Hatiku Ini Apa Shifa'uh Yang akan Menjadi Penyembuhnya Yang akan Menjadi Penyembuhnya Iza Alimal Usyaku Dai Jika Mengetahui Para Pecinta Para Perindu Dai Sakitku Fakullahum Maka Katakan Kepada Mereka Fa'inna Maka Sesungguhnya Liko Ahbab Bertemu Dengan Kecintaan Hatiku Itu Obatnya Ketika Solawat Ketika Disebutkan Ceritanya Rasulullah Ketika Disebutkan Bagaimana Itu Peranginya Rasulullah Itu Penyembuhku Tutup Di Dekir Tampak Ngamuk Cuma Terbanter Dekir Aku Loro Untuk Loh 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 Justru Sakit Gigi Itu Hilangnya Dengan Dekir Yudang Dokter Wisan Iya Jangan Loh Sebengnya Yudang Dokter Tidak Mungkin Pak Tutup Ya Apa Dekir Ini Ini Gosida Gosida Seperti Ini Pak Bukan Sesuatu Yang Cuma Sekedar Kita Dengarkan Terbangan Tangtung Tangtung Tidak Tidak Maknanya Itu Apa Harus Tahu Maknanya Sedikit Pelan-pelan Difahami Kemudian Dipraktek Di Pasoro Kuping Misale Tengah Wengi Jam Siji Cekot Ya KB Warung Tutup Semua Dokter Tutup Ya Ya Mantri Tutup KB Tutup Obat Di rumah Habis Ya Apa Udu Ngape Gurun Ngape Tasbih Solawat Ngape Dala Elkhayrotai Kau Berdiri Belakang Berdiri Kadang Tub 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 Ayo Ngomong Nyebut Orang Orang Dari Misale Pas Apa Ya Kayak Sakit Nyebut 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 Aku Dimati Tuh 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 Penyembuh minta itu faham ini wahai orang-orang yang menuju Nabi SAW sampaikan kepada kekasihku Rasulullah dari tulisan penyampaian ku ini dari para pecinta-pecitanya perindu-perindunya jadi pas baca solawat dengan kerinduan sama Nabi Muhammad coba tadi sampaikan dengarkan yang ngaji siang itu siapa itu? di radio dengarkan sampaikan ya Allah sampaikan dengarkan bagaimana ketika Siti Khadijah kemudian ketika itu akan melamar akan meminta Rasulullah untuk supaya menikahinya sampai datang ketika itu kan katanya kan kelihatan disitu ketika nunggu Nabi Muhammad akan datang Nabi Muhammad akan datang ketika itu itu Siti Khadijah dibarengi dengan seratus budak seratus budak perempuan cantik-cantik seratus nunggu Rasulullah mana Rasulullah datang ini belum datang satu budaknya ngomong oh itu sepertinya Rasulullah waktu itu belum Rasulullah masih Muhammad kan gitu kan cuma kita orang nyembuhkan kita sepertinya Rasulullah karena waktu itu belum jadi Nabi kan itu Rasulullah datang katanya Siti Khadijah kalau memang itu betul Rasulullah yang datang kamu semuanya ini aku bebaskan seratus budak so gini Siti Khadijah itu apa ternyata yang datang itu Rasulullah Siti Khadijah oh benar kamu sekarang bebas semua bebas kemudian apa kemudian datang bahagia dapat keuntungan yang besar katanya Siti Khadijah Nabi Muhammad katanya itu ontai yang kamu naiki sama segala hartanya yang ada disitu ambil untuk kamu semuanya ambil ambil hadiah dari aku ya pulang Nabi Muhammad sampai pulang saya pulang ketemu sama pamannya sama suami sama istrinya ya Atikah namanya pamannya saya Abdul Abu Talib kemudian apa Nabi Muhammad kamu itu dikasih hadiah cuma ongkosmu belum dikasih minta aja bilangkan ongkosmu itu buat buat kawin nanti Nabi Muhammad ya datang ke Siti Khadijah ngomong ada apa katanya ngomong-ngomong ada apa katanya ini Siti Khadijah sudah seneng ini Siti Khadijah tahu Siti Khadijah ini ini orang pilihan ini bukan orang main-main ini orang pilihan tahu paham kemudian nabi katanya itu wajib Nabi Muhammad tahu apa supaya kita kalau pas ya apa sholawat itu bayang ini sholawat ini orang gede orang pilihan paling afdolnya makhluk datang ke Siti Khadijah kemudian ada apa ada apa katanya iya pamanku sama bebiku tadi kirim salam kamu yang memberikan kepada aku itu itu hadiah cuma ongkosnya aku disuruh minta oh iya iya itu ongkos mau aku gunakan untuk nikah katanya Siti Khadijah ongkosmu kecil kecil gak cukup untuk nikah gak cukup tapi aku akan ngawinkan kamu dengan seorang perempuan perempuan ini kaya perempuan ini terjaga nasabnya dan perempuan ini sudah sering diminta orang-orang besar ditolahi semua cuma satu tok perempuan ini sudah pernah nikah sampaikan sama sama maksudnya pulang ke sana setelah pulang ke sana yaudah aku aman ngomong aman bibi katanya gini 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 oh ini niat ngenyek berarti niat menghina kalau gitu dateng istrinya Abu Talib ke Siti Khadijah dateng ke situ apa yang di sana kan ketika itu ngomong kamu kok ngomong seperti itu kalau memang kamu punya nasab yang bagus kami juga punya nasab yang bagus cuman kami memang tidak punya uang tapi jangan ngomong seperti itu kamu berarti menghina kata Siti Khadijah oh enggak aku tidak menghina yang aku maksudkan perempuan itu ya aku kaget pak Allah wassalamu wassalamu ya sekarang gini aja aku punya paman waraka bin novel waraka bin novel ini pak orang buta buta cuma ahlu kitab ahlu kitab tahu nabi akhir zaman bagaimana waraka bin novel ini sudah menyangka kalau rasulullah ini nabi akhir zaman sudah ada beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat yang sudah difahami sama waraka bin novel katanya silahkan nanti pamanku undangan ke rumahmu ajak makan undangan gitu setelah itu setelah itu sampaikan bahwasannya Abu Talib meminta aku untuk aku dipinang oh iya pulang mau cerita panjang lebar panjang lebar ya sudah diundang selalu datang waraka bin novel dengan pembesar orang arab kemudian apa dikasih makan dikasih jamuan selesai dari itu apa selesai dari itu ngomong bahwasannya aku akan meminta ponakan muhadija untuk ponakan ke muhammad ini waraka bin novel paham langsung aku terima paham ini rasulullah akhir zaman ini aku terima cuman aku ngomong dulu sama khedija oh iya permainan itu loh ini siasat untuk dapatkan kebaikan sudah pulang ke sana dikatakan ya apa khedija gini 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 cuman aku ngeliat muhammad itu rohnya baik ini itu ini dan sebagainya cuman mungkin dia ini kekurangan harta mungkin ya katanya khedija paman aku ini alhamdulillah punya banyak harta yang aku butuhkan bukan harta tapi yang aku butuhkan arrijal seseorang laki-laki yang memiliki kemantapan dari semuanya yang aku cari itu bukan harta aku terima paman jadi pak terus pak yang bikin heran anak tadi itu gini pak waktu nikahi waktu nikahi itu Siti Khedija mempersiapkan budak-budaknya untuk berdiri di dalam pintu rumahnya Siti Khedija kanan kiri untuk nyambut Nabi Muhammad datang sambil ini yang begini sambil apa sambil dibawai tempat kayak bokor gitu isinya apa permata jamrut berlian yakut nanti kalau Muhammad datang itu permata sama ini taburkan permata loh rek tutup kembang ini kekayaan ini loh apa ini saya bawa coba sawurno enggak ya sawurno sawurno ya ini belas kuning badir kecuali 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 di pangang pete enggak boleh coba ini jadi sebelah sini sebelah sini semuanya itu berjajar kanan kiri berjajar budak-budak perempuan itu dan dibawai bokor tadi itu isinya yakut jamrut inten berlian apa itu siram sawurno ketika itu Rasulullah minta dibarengi Sayyidina'ubakar radiyallahu ta'ala jadi pertemanan Rasulullah dengan Sayyidina'ubakar mulai dulu ketika masuk di sawurno gitu di sawurno itu supaya di sawurno tutup dipilih tutup dipilih setelah di sawurno dibiarkan seperti itu yontong nolok sampeyan biar aku zamaniku lalai orang aku biar aku tukaran itu dibuka pintunya Siti Khadijah untuk apa fukorok masakin masuk dipersilahkan untuk ambil jadi waktu pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah hari itu orang-orang miskin dan orang-orang fukorok jadi kaya sudah duduk Rasulullah depan Siti Khadijah apa Siti Khadijah wahai Nabi Muhammad aku punya banyak harta aku punya rumah aku punya budak ribuan aku punya harta aku punya emas perak semuanya mulai sekarang semuanya aku pasrahkan kepadamu aku akan menjadi siap menjadi budakmu aku akan menurut segala apa-apa yang kau perintahkan kepada diriku radiyallahu ta'ala anha makanya ini Siti Khadijah jadi Siti Khadijah ibunya orang mu'min menurunkan anak-anak Rasulullah yang paling mulia Sayyidatuna Fatimah turun menurun diberikan kemuliaan oleh Allah tidak akan inggirat tidak akan terputus siapa sampai nanti hari kiamat kenapa ini perjuangan Siti Khadijah ini siro sejarah orang yang kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad siapa yoiki Nabi Muhammad tak tergila gila dunia bukan dunia tujuannya untuk Allah dan Rasul makanya ketika baca salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih keluargane siapa Siti Khadijah masuk ahlu bednya masuk sohabatnya masuk semakin mantap satu salat dari pengucapan yang mantap ribuan akan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga dijadikan orang yang selalu salat kepada Nabi Muhammad sallallahu adaihi wa alih wa sallam kemudian wa al-hasan berkata al-hasan adhikru dhikran iya adhikru dhikran adhikru dhikran dhikrullah azzawajalla bayna nafsik yaitu kau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dirimu wa bayna Allah azzawajalla dan apa-apa antara Allah ta'ala ma ahsanahu wa a'dama ajrahu dan begitu baiknya itu penginggang ketahan Allah dan begitu besarnya pahala yang Allah berikan itu dan yang paling afdol dari itu mindalika zikrullah subhanahu mengingat Allah jadi macam-macamnya zikir pak zikir yang paling afdol itu ketika apa indah haram allahi azzawajalla ketika apa urusan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat kemaksiatan tidak tidak boleh anak takut sama Allah akan ambil riba tidak tidak boleh haram tidak diperkenalkan Allah bisa murka itu paling afdolnya zikir mengingat kepada Allah yaitu ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan kita ingat kontak sama Allah itu paling afdolnya mengingat kepada Allah makanya Imam Ghazali pak ngatakan kita kan diperintakan dua pak Amar Ma'ruf Nahimungkar Amar Ma'ruf Nahimungkar cuma kata Imam Ghazali pak kalau Amar Ma'ruf ini kebanyakan semua orang bisa tapi kalau Nahimungkar ini tidak semuanya bisa kecuali apa kecuali orang pilihan contohnya ini ayo baca Quran ya mungkin kita ambil Quran baca ayo ambil kitab dikir ini ya baca dikir ini kita baca aman ma'ruf gampang insyaallah bisa semua orang tapi yang sulit apa nahimungkar eh satu derajat naik disyaallah udah gampang astaghfirullah 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 atas 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 yuk mungkin bisa cuma dikir ini seminggu ini ada TV hati-hati untuk TV ya apa ya ini makanya kadang-kadang pengajian terakhir acara tahun baruan terakhir 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 ya moco kur'an ya moco kur'an ngambil riba ya ngambil riba loh terus kenapa kok Allah tidak langsung mutus misalnya ada orang baca kur'an enak moco kur'an sudah dijelaskan riba itu haram misalnya sudah dijelaskan tapi dia kok ambil riba masih an padahal tau kok tidak langsung diputus sama Allah jangan baca kur'an oh enggak pak tambah dikasih kesempatan sama Allah tambah dikasih kesempatan karena apa untuk semakin beratkan adabnya dia makanya toli bul'e lem bareng ini bukan berarti moro laik maksiat bodul gitu oh enggak enggak pak kadang-kadang ada orang mempelajari ilmu semoga enggak ya semoga enggak mempelajari ilmu agama pintar moco kitab hebat untuk perawian disebutkan di bulan di kitab ini just ini halaman sekian baris sekian afal tapi kok tetap ya maksiat sama Allah kenapa tidak dibuat bodoh sama Allah pak kenapa semakin berat kendia karena kalau orang bodoh kemudian maksiat ya weh di dosanya itu ya karena bodohnya tadi itu tapi kalau dia pintar ngerti ini haram maksiat dua pak dua mengerti ilmu agama iya kemudian apa maksiat sama Allah itu jadi kita ini perlu mawas diri perlu mawas diri perlu ini ya apa misalnya Alhamdulillah khulah sutur madat bisa rutin tiap hari oh iya Alhamdulillah bagus terus siapa muka aurat masih ya kadang-kadang hati-hati hati-hati Alhamdulillah anak rutin pengajian terus masih ngambar riba iya tidak bisa oh hati-hati kenapa hati-hati Allah akan buat kamu mampu untuk membaca Al-Quran membaca zikir mempelajari ilmu syariat bukan untuk menjadikan engkau mulia tapi justru untuk menjadikan engkau semakin teradab ini loh bukti ini kita mengerti dijalani kita mengerti berbuat maksiat kita mengerti ditentang tambah mantep itu apa ini alimum biilmi hilam yakmalan muadzabum minkab biubadil watan iya orang alim yang tidak mempelajari yang tidak mengamalkan sama ilmunya tidak mengamalkan ya alim alim tapi tidak mengamalkan muadzabum minkab biubadil watan dia akan diadab oleh Allah sebelum penyembah berhala aku tidak belajar tambah tadi maju tidak mengamalkan kene tidak maju ya kene ini syariat cara yang membuat mainan itu wajurwa diriwayatkan anna kulu nafsintah rujuminat dunia atsyah diriwayatkan sesungguhnya semua dari ruh itu akan keluar ruh itu akan keluar dari dunia dalam keadaan apa haus haus illa kecuali dhakirullah azza wa jalla kecuali orang yang ingat sama Allah tidak nikmat meningganya ditunggu meningganya ditunggu kapan so when urusan tak mari-mari bensin mungga listrik mungga kb mungga makanya sohaban kalau sudah dijelaskan tentang masalah kematian tidak takut sama sekali cuma kalau pas cerita kubur takut saya tahu semua itu kalau cerita kubur takut kalau cerita kematian enggak enggak di barzadi enggak nyantai tapi kalau dikubur di kenapa dikubur di jenan yang barengnya cuma apa amal ini sohabat lho lho jendengan ini apa kok naik kat teman harus syariat dibuat mainan semoga enggak semoga dijaga Allah Allah amin ya rabbal alamin wa allahu a'lam bis sohab bismillah di da'ana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati